Itu dilihat daripada kinerja dan loyalitas terhadap partai Bukan karena suatu posisi berdasarkan finansial Ataupun anaknya seseorang yang punya posisi yang tidak Demokrat itu melahirkan kader-kader Yang memang harus cinta akan partai Dan memang lahir dari partai berproses kaderisasi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Di acara sidang Seputar informasi dunia politik Saya bersama tim Sedang melakukan sidang Di kediaman Kang Rufaji Yang informasinya Dia juga sebagai tokoh masyarakat Di samping tokoh masyarakat Juga Baca DPRD Kota Cilgon Supaya tidak penasaran Karena waktu berjalan terus Mari kita tanyakan langsung Kepada narasumber kita Malam ini Selamat Selamat malam Kang Rufaji Sehat kabarnya Selamat malam Alhamdulillah Sehat Kang Rufaji Karena waktu berjalan terus Mungkin bisa dikenalkan Ke sahabat Perkenalkan diri ke sahabat Lugas TV Oke Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Untuk Lugas TV Dan seluruh jajaran Masyarakat Kota Cilgon Saya Rufaji Jawuri Selaku Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Kota Cilgon Alhamdulillah Kedatangan tamu Yang tidak diundang ini Tiba-tiba Nongol Dan harus ngobrol Tapi mudah-mudahan Nongol Dan obrolan ini Membawa keberkahan Dan kemaslahatan Buat seluruh masyarakat Kota Cilgon Yang melihat Dan mendengarkan Obrolan ini Terima kasih Oke Oke Kang Rufaji Mungkin langsung saja Kita ke pertanyaan Berikutnya nih Iya Di DPC Partai Demokrat Posisi Kang Rufaji ini Sebagai apa sih Bisa dijelaskan Ke sahabat Lugas ini Iya Saya Di Partai Demokrat Kota Cilgon itu Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Kota Cilgon Jadi Saya kalau berbicara Berpartai Ini saya berpartai Berdana Jadi saya punya prinsip Bahwasannya Kalau berpartai itu Ibaratnya Orang yang membeli mobil Iya Jadi Partai itu Harus kita rawat Supaya tetap Solid Supaya tetap Konsisten Kedepannya Berkembang ke depannya Begitu pun juga dengan mobil Jadi supaya Tetap bagus Ya kita harus tetap Perawat juga Jadi berpartai itu Jangan sepertinya Ngerental mobil Oke Berpartai Berpartai perdana Tapi sudah menjadi Lewat pertimbangan Posisinya Iya Berarti perdana Saya mungkin Saya mungkin Berdasarkan Pengawasan Dan pantauan Daripada jajaran Jajaran partai Bukan hanya Di DPC ya Tapi di DPD Atau mungkin Sampai DPP Kan itu Dilihat Daripada Kinerja Dan loyalitas Terhadap partai Bukan karena Suatu posisi Berdasarkan Finansial Ataupun Anaknya Seseorang Yang punya Posisi Tidak Demokrat itu Melahirkan Kader-kader Yang memang Harus Cinta Akan partai Dan memang Lahir dari Partai Berproses Kaderisasi Bukan Semata Sekonyong-konyong Datang Masuk Demokrat Karena anaknya Si A Masuk D Tidak Tidak Seperti itu Semua boleh masuk Kedemokrat Tapi untuk Menjadi pengurus Itu harus Melalui Beberapa Aturan-aturan Tahapan-tahapan Yang diperlakukan Oleh Anggaran dasar Dan Anggaran rumah tangga Jadi pakai proses Langkah Step by step Tidak Seperti orang Makan Cengek Langsung Pedas Tidak Begitu Demokrat itu Harus Melalui Proses Supaya Tidak Ada Orang Yang Merasa Disakiti Atau Dihianati Jadi Cenderung Matang Kalau Matangnya Matang Kurang Betul Kalau Matang Karpitan Itu Baru Satu Hari Udah Langsung Hitam Kalau Pisang Matang Di Pohon Itu Hari Ini Yang Matang Yang Ini Kedua Yang Ini Begitu Demokrat Hari Ini Yang Berpuasa Yang Ini Periode Berikutnya Karena Itu Faktor Seleksi Alam Yang Tidak Pernah Berbohong Oke 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 Kalau Buahnya Duran Jatuhannya Kalau Ditangkap Itu Tangannya Rusak Oke Kita Lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Selama Ini Di Masyarakat Khusususnya Di Lingkungan Kebun Dalam Sangat Aktif Sekali Di Masyarakat Sosial Dan Kepemudaan Khususnya Dunia Olahraga Bisa Dijelaskan Bang Rupan Jik Kalau Di Dunia Olahraga Saya Itu Menyadari Dahulu Saya Sangat Susah Untuk Melakukan Suatu Proses Kegiatan Olahraga Apalagi Dibina Mau Olahraganya Susah Ya Gimana Enggak Susah Uang Kita Tidak Punya Sepatu Gak Apa Gak Ada Semua Serba Pas Pasan Dengan Faktor Posisi Orang Tua Seperti Itu Dengan Era Globalisasi Perubahan Jaman Yang Semakin Maju Ini Adik Adik Kita Sudah Semakin Paham Dengan Kemajuan Yang Harus Diikuti Khususnya Di Olahraga Itu Mungkin 99% Positif Tergantung Yang 1% Menyikap Seperti 99% Olahraga Itu Positif Dengan Tujuan Yang Positif Itu Saya Sebagai Basarakat Kebondalem Yang Memang Posisinya Mungkin Lagi Dituahkan Dan Memang Sedikit Adalah Masalah Kepedulian Dan Apa Ya Kita Lakukan Itu Karena Itu Akan Dikenang Oleh Adik Kita Kedepan Dulu Dia Bisa Seperti Ini Akibat Bimbingan Dari Pak Arufaji Arahan Dari Pak Bantuan Dari Pak Itulah Yang Akan Menjadi Suatu Cerita Sejarah Kedepan Kalaupun Saya Sampai Sudah Tidak Ada Tapi Cerita Itu Pasti Akan Ada Dengan Melahirkan Adik-ade Di Wilayah Kebondalem Yang Bisa Mengangkat Marwah Kebondalem Khususnya Di Dunia Olahraga Yaitu Sepak Bola Dan Ipsi Pesilat Seperti itu Jadi Ngomong-ngomong Olahraga Tentunya Lebih Dominan Kepada Anak-anak Milenial Anak-anak Muda Karena Kalau kita Membina Anak-anak Milenial Disitu Akan Lahir Generasi-generasi Milenial Yang memang Berkompeten Yang memang Sudah kita Arahkan Supaya Fokus Dalam Olahraga Jauhkan Dari Hal-hal Yang Tidak Menguntungkan Kayak Minuman Kayak Narkob Itu Tidak Boleh Karena Memang Itu Tidak Ada Manfaatnya Jadi Fokus Olahraga Karena Di Dalam Tubuh Yang Kuat Terdapat Jiwa Yang Sehat Seperti Itu Infonya Mau Nyalon Dewan Di PRD Kota Cilegon Bisa Dijelaskan Dapil Berapa Kalau Info Mau Nyalon Sebetulnya Saya Tidak Mau Nyalon Cuman Karena Memang Keinginan Dari Rekan Rekan Aparatur Pemerintahan Terendah Yaitu RW Dan RT Bagaimana Caranya Di Kebun Dalam Ini Ada Keterwakilan Yang Memang Paham Dan Mengetahui Kebiasaan Masyarakat Kebun Dalam Itu Seperti Apa Seperti Itu Oleh Karena Itu Atas Doa Dan Dukungan Dari Teman Teman Itu Yuk Kita Ikut Aturan Yang Memang Diterapkan Oleh KPU Sarat Apa Saja Untuk Memenuhi Supaya Supaya Saya Masuk Sebagai Bacaleg Bacaleg Partai Demokrat Dapil Satu Jombang Purwakarta Dari Partai Demokrat Seperti Itu Jadi Datang Dari RT RW Yang Menyalonkan Ini Dari Masyarakat Singkatnya Begitu Seperti Itu Kan Saya Juga Sempat Bertanya Kepada Teman Teman Itu Saya Akan Dukung Siapapun Untuk Maju Mewakili Aspirasi Masyarakat Kebun Dalam Yang penting Itu Orang Kebun Dalam Partainya Apapun Itu Kita Tetap Dukung Yang Putra Salah Satu Putra Terbuk Kebun Dalam Yang Bisa Mengayami Masyarakat Kebun Dalam Membawa Aspirasi Masyarakat Kebun Dalam Ke Parlemen Seperti Kebun Dalam Kebun Dalam Kebun Dalam Tahu Tentang Kebun Dalam Tahu Ngomong Kalau Jumlah Pemilihan Berapa Kalau Saat Ini Kurang Lebih Itu 11.524 42 11.000 Kalau Dulu Waktu Masih Ada Segala Itu Sekitar 13.000 Cuma Dengan Posisi Transisi KS Yang Memang Menurun Sehingga Perumahan Kosok Jadi Itu Warga Kebun Dalam Sekitar 10% Hilang Karena Memang Sudah Pada Kosok Ngomong Jadi Jumlah Pemilih Itu Kurang Lebih 11.000 Waduh Itu Kalau Enggak Usah Kedapil Khusus Kebun Dalam Sudah Duduk Harusnya Seperti Itu Seperti Itu Sebenarnya Kenapa Tidak Mungkin Kita Juga Harus Tahu Kenapa Saya Juga Harus Maju Mewakili Aspirasi Masyarakat Karena Di Kebun Dalam Itu Sudah Lebih Daripada 20 tahun Tidak Pernah Ada Dewan Belum Pernah 20 tahun 20 tahun Dengan Jumlah Pemilih Yang Begitu Besar Singkatnya Kalau Kang Rupaji Nanti Dengan Pencalonan Ini Dan Terpilih Dan Duduk Di Dewan Petah Telur Saya Rasa Mungkin Bukan Hanya Petah Telur Telurnya Telur Sewang Mudah-mudahan Sukses Dan Pilih Duduk Di DPRD Ini Kang Rupaji Maaf Bisa Dijelaskan Dari Keturunan Keluarga Pemimpin Juga Saya Keturunan Pemimpin Bapak Saya Pemimpin Keluarga Dan Memang Saya Hormat Sama Bapak Saya Yang Bisa Membuat Saya Seperti Ini Tapi Kegiatan Bapak Saya Atau Posisi Bapak Saya Selain Sebagai Pemimpin Keluarga Dia Adalah Hansip 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 Jadi Bapak Dulu Hansip Dulu Bapak Tugas Ataupun Jaga Mala Bukan Tugas Jaga Jaga Dapat Giliran Jaga Itu Di Perumahan Krakatostil Di Jalan Irianjaya Cendrawasi Kasuari Di Wilayah Bumi Perkemahan Kalau dulu Ada KR Krakatoria Gedung Film Itu Dan Tugas Lebih Banyaknya Itu Di Rumahnya Mungkin Pak Pak Mursal Kalau Enggak Salah Pak Mursal Karyawan Krakatostil Itu Baik Dari Organik Sampai PKB Sampai Helper Pun Kalau Gak Salah Dapat Nasi Rames Dapat Nasi Rames Itu Yang Dibungu Nasi Bok Itu Disitulah Di Tempatnya Pak Haji Mursal Itulah Orang Tua Saya Jaga Hansip Bukan Satpam Jadi Saya Kadang-kadang Malu Juga Pak Apakah Memang Orang Akan Menghargai Saya Nanti Kedepan Untuk Mencalon Kadir Sampai Jadi Dewan Dengan Keturunan Pejuang Keluarga Ini Yang Posisi Bapaknya Hanya Hansip Pada Malam Hari Dan Kalau Siang Hari Bapak Saya Di Kelurahan Pak Di kantor Desa Sebagai Tukang Ketik Bantu Lurah Untuk Buat Surat Pengantar Memang Nikah Buat Surat Pengantar Ke Inilah Seperti Itu Jadi Hansip Tapi Namanya Saya Kan Sering Media Di kantor Dewan Kita Podcast Siapa Sapa Ada Anggota Dewan Kita Tidak Perlu Sebutkan Namanya Itu Orang Tuan Seorang Tukang Jual Ikan Tapi Faktanya Jadi Kadang Kadang Anak Yang Biasa 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 Bisa Menjadi Luar Biasa Tidak Harus Menjadi Pemimpin Atau Amapun Ini Fakta Lapangan Mudah Mudahan Keng Rupaji Bisa Duduk Di Gedung DPR Amin Karena Dengan Suara Yang Banyak Di Daerah Sendiri Seperti Itu Keng Rupaji Andai Nanti Terpilih Menjadi Dewan Apa Visi Misinya Bisa Dijelaskan Kesabat Degas Yang Pertama Kalau Saya Terpilih Ya Pertama Saya Harus Bersyukur Kepada Allah Berarti Allah Mempercayai Saya Untuk Mengemban Amanah Itu Kalau Visi Dan Misi Saya Tidak Bisa Menyampaikan Karena Dewan Ini Seorang Abdi Abdi Dan Memang Mengabdikan Dirinya Kepada Masyarakat Jadi Visi Dan Misi Kita Kembalikan Kepada Masyarakat Apa Keinginan Masyarakat Apa Rencana Masyarakat Nah Dengan Rencana Dan Keinginan Itu Kita Godoh Kita Bawa Ke Parlemen Itu Adalah Kepentingannya Masyarakat Melalui Anggota Dewan Jadi Dewan Itu Kalau Berbicara Bahasa Seorang Pembantu Daripada Masyarakat Seorang Pembantu Daripada Rakyat Cuman Julukannya Mantap Sebagai DPR Kan Dewan Perwakilan Rakyat Jadi Wakilnya Rakyat Itu Saya Yang Namanya Wakil Itu Tidak Pernah Jadi Nomor Satu Pasti Nomor Dua Nomor Satunya Rakyat Kembalikan Semuanya Ke Rakyat Kalau Rakyat Sudah Tidak Mengendaki Saya Sebagai Dewan Ya Harus Legowo Tapi Luar Biasa Tanda Kucit Lidahnya Masyarakat Lidahnya Masyarakat Jangan Sampai Punya Kepentingan Pribadi Mengatasnamakan Masyarakat Itu Luar Biasa Jadi Wakil 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 Bukan Bukan Nomor Satu Dimana Mana Ada Yang Namanya Wakil Nomor Satu Itu Enggak Ada Oke Luar Biasa Mantap Ini Mik Balon Bacolok Ini Ngomongnya Kayaknya Gak Kaku Depan Kamera Biasanya Orang Kaku Kaku Ini Masa Ngalir Saya Harapkan Nanti Kalau Jadi Dewan Tetap Ngalir Begini Biasanya Udah Jadi Dewan Suka Lemes Lemes Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Pengalaman Dan Perjalanan Yang Memang Selama Ini Terjadi Jadi Bukan Merekayasa Bukan Mengatur Kata Kata Membuat Kosa Kata Supaya Bukan Saya Masuk Kedewan Tidak Mempunyai Kepentingan Pribadi Karena Masuk Kedewan Sudah Jelas Satunya Pengabdian Pengabdian Kita Sebelum Kita Menemui Ajar Sampai Akhir Hidup Kita Diabdikan Disumpah Jadi Dewan Itu Jangan Main Main Urusannya Dengan Allah Seperti Itu Jangan Main Sampai Kita Melihat Masyarakat Air Matanya Mengalir Tapi Disana Ketawa Ketawa Itu Bukan Dewan Namanya Tidak Bisa Seperti Itu Ya Mohon Maaf Saya Bangga Dengan Orang Tua Saya Walaupun Dia Hanya Sebatas Hansip Ataupun Sebatas Tukang Ketik Saja Di Kelurahan Tapi Dia Bisa Mencetak Saya Seperti Ini Kalau Sudah Dicetak Berdasarkan Tempaan Berdasarkan Gencetan Berdasarkan Pukulan Yang Memang Keras Lahirlah Senjata Yang Sangat Tajam Yang Bisa Membunuh Siapapun Tapi Kalau Dibuat Dengan Hanya Sebatas Polas Polas Berdasarkan Laban Lobby Ya Gak Bisa Gak Bisa Seperti Itu Oke Kang Terakhir Ngomong Mercy Biru Yang Dipakai Bajunya Pendapat Kang Rupaji Coba Terhadap Ibu Dokter Iti Oktavia Seperti Apa Pendapat Kang Rupaji Beliau Adalah Seorang Pemimpin Wanita Yang Menguasai Seluruh Keluhan Keluhan Masyarakat Yang Mengetahui Seluruh Keinginan Keinginan Masyarakat Harus Seperti Masyarakat Harus Seperti Apa Masyarakat Itu Makanya Saya Bersyukur Mempunyai Seorang Pemimpin Yang Sangat Bijak Yang Sangat Peduli Terhadap Masyarakat Dan Tidak Pernah Pandang Bulu Kalau Kamu Salah Ya Salah Mau Siapapun Kamu Kalau Kamu Benar Ya Benar Kalaupun Kamu Hanya Sebatas Helper Ataupun OB Ataupun Hanya Sebatas Anggota Biasa Di Partai Kalau Kamu Benar Ya Benar Walaupun Itu Lawannya Ketua Ataupun Apa Dia Tidak Pernah Membedakan Posisi Untuk Menjaga Wibawa Partai Yang Memang Dia Pimpin Saat Ini Jadi Saya Sangat Bersyukur Jadi Di Era Yang Modern Ini Masih Ada Kartini Sebelumnya Jadi Sekarang Masih Ada Kartini Yaitu Ibu Iti Oktav Yajabaya Kartini Di Zaman Yang Modern Seperti Itu Ada Harapan Buat Ibu Iti Mudah Mudahan Harapan Saya Kedepan Ibu Iti Mencapai Semua Keinginannya Demi Partai Demokrat Yang Lebih Besar Dan Demi Melahirkan Lagi Generasi Generasi Demokrat Yang Lebih Hebat Daripada Kita Kita Ini Karena Faktor Usia Faktor Umur Tidak Akan Berbohong Kita Pasti Akan Menjadi Tua Dan Akan Melahirkan Adik-Adik Kita Sebagai Pemimpin Pemimpin Yang Sudah Dibekali Ilmu Oleh Ibu Iti Untuk Menjaga Marwah Demokrat Di Kota Banten Ini Di Provinsi Banten Ini Seperti Itu Terima kasih Terakhir Mungkin Closing Statmen Terima kasih Untuk Lugas TV Yang Sudah Datang Kesini Saya Minta Kepada Seluruh Masyarakat Celgon Untuk Selalu Tersenyum Siapapun Yang Datang Mau Itu Lugas TV Mau Itu Metro TV Karena Senyum Itu Sebagian Daripada Sodako Jadi Kita Tidak Perlu Berbagi Uang Mengetenamakan Sodako Tapi Kita Cukup Senyum Dengan Lugas TV Dan Insya Allah Senyum Saya Dan Senyum Lugas TV Nyampai Ke Seluruh Masyarakat Celgon Jadi Itu Adalah Sodakonya Saya Dan Lugas TV Untuk Masyarakat Celgon Selamat malam Terima kasih Keraji Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Dan Sama-sama Perbincangan Dan Inspirasi Untuk Kita Semua Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Memang Biasanya Seorang Pemimpin Dari Keterunan Pemimpin Juga Orang Besar Dari Keterunan Orang Besar Juga Cuman Ada Kalanya Anak Orang Kecil Bisa Menjadi Besar Itulah Yang Luar Biasa Sampai Jumpa Di session Yang Akan Datang